Kabut di telaga si ou jilid tuju. L.I. Cheng menendang pintu menyambar anak perempuan itu, membentak, apa yang terjadi? Mana Bun Siong? Siaoyen terkejut tapi girang bertemu majikannya ini. Bun Siong, ah, aku tak tahu, Hujin. Tadi dibawa Wakkin. Tapi ia tak mau bangun, aku-aku takut. Lepaskan aku, Giok yang cincin berseru lirih melihat keadaan itu, batuk-batuk, cepat sekali duduk bersilah setelah sinyonya melepaskan dirinya. Urus dan cari dulu anakmu, Hujin. Penangkan hatimu dan jangan marah-marah agar anak itu tak takut. L.I. Cheng sadar. Memang ia datang dengan wajah merah membara, pakaiannya robek-robek namun saat itu tak dihiraukan, lupa. Segala pikirannya tertuju kepada anaknya Bun Siong. Maka ketika ia membungkuk dan melihat keadaan pembantunya, wanita tua itu pingsan cepat ia menotok dan menyadarkan Wakkin ini, yang mengeluh dan membuka mata. Mana Bun Siong, mana puteraku aduh wanita itu bangkit, kaget. Melihat majikannya. Bun Siong, anak itu, Kongcu ah, aku tak tahu, Hujin. Kongcu disambar seekor mahluk dan aku tahu-tahu roboh. Aku. Apa liceng terbelalak, membentak. Disambar seseorang? Maksudmu ada orang menculiknya? Bukan, bukan, nenek itu ketakutan. Kongcu disambar kera, Hujin, seekor kera besar. Ya, mahluk itu. Kera. Aku dicakarnya dan lihat pundakku masih tergores. Wakkin menangis dan sesengguhkan menceritakanlah memperlihatkan pundaknya dan benar saja terdapat goresan panjang di situ, seperti goresan kuku tajam seekor kera. Lalu ketika penghujin terbeliak dan mundur dengan muka pucat, kesedihan dan kemarahan tiba-tiba menjadi satu mendadaknya ini melengking dan mencelat menendang pembantunya itu. Kau wanita bodoh tak pandai menjaga majikan. Kau nenek sialan tak bertanggung jawab. Keparat, percuma aku memeliharamu, nenek lemah. Enak saja kau bilang Bunsyong dibawa lari, des-des si nenek terlempar dan menjerit, kaget oleh kemarahan majikannya dan Licheng pun maju lagi, menghajar dan memaki-maki nenek ini. Tapi ketika sesosok bayangan menangkap lengannya, siaoyen menjerit dan bertrik teriak maka giok yang cincin, tosu ini sudah menahan wanita itu. Wakkin akhirnya roboh dan pingsan, kepalanya membentur dinding. Hujin, tak layak kau memperlakukan pembantumu seperti itu. Dia wanita lemah, tak bisa apa-apa. Ingat bahwa dia telah berusaha menyelamatkan anakmu tetapi gagal. Licheng bergemuruh oleh marahlah mengipatkan lengannya ketika dipegang si tosu, api itu masih mendidih. Tapi ketika ia bertemu pandang dengan sorot penyesalan dan penuh teguran, di bawahnya siaoyen mengguguk berlutut menangis maka ia pun sadar dan kemarahannya kepada Wakkin lenyap. Kau tak dapat memperlakukan nenek itu seperti caramu. Dia tak tahu apa-apa. Cikuan si buta itulah biang keladinya. Kenapa melampiaskan marah dan dendam disini? Siancai, kemarahan hanya menggelapkan pikiran jernih. Hujin, sudah ku bilang tenang dan tahan kemarahanmu itu. Kau harus bersyukur bahwa sejauh ini putramu tak sampai ditangkap Cikuan. Licheng mengguguk. Tiba-tiba ia menyesal dan menangisi nenek yang terbanting di situ itu, memalik dan meloncat pergi. Dan ketika Giyok yang cincin terbelalak memandangnya, berseru namun tak. Dihiraukan adalah siaoyen menjerit dan mengejar, keluar. Hujin, mau kemana kau? Mana kakakku? Licheng tak menghiraukan jerit dan tangis semuain. Ia sendiri terseduh-seduh dan lenyap di luar, lari dan mencari anaknya sebagaimana cerita pembantunya. Bunsyong dibawa seekor kera, mungkin masih di dalam hutan. Maka ketika ia mencari putranya itu sementara Giyok yang cincin gemetar menahan langkah, ia belum sembuh dari luka dalamnya itu. Maka Tosu ini tiba-tiba memanggil siaoyen tapi celakanya, anak itu malah mengejar dan memanggil-manggil majikannya. Tinggallah di situ Wakkin dan dirinya sendiri. Dan ketika Tosu ini menarik nafas berulang-ulang untuk menentukan sikap, ia masih khawatir oleh datangnya Chi Koan. Akhirnya apa boleh buat Tosu ini meninggalkan tempat itu setelah melihat bahwa wanita tua itu hanya pingsan saja. Tendangan atau hajaran penghujim tadi tak sampai mengganggu jiwanya. Sian Chai, semoga Tian Yang Agung memberkai kita semua. Biarlah Pinca pergi pula dan maaf tak dapat merawatmu. Tosu ini melangkah pergi dan batuk-batuk meninggalkan wanita malang itu. Wakkin sendirian di situ dan untung Kwe Ibo maupun Chi Koan tak mendatangi dusun ini, mereka sedang melepas cinta kotor, dan karena tempat itu kembali sunyi dan inilah yang mengurungkan Chi Koan memasuki dusun, di sana wanita ini masih sendirian menggeletak. Maka Giok yang cincin tak tampak bayangannya pula dan nenek ini akhirnya mengguguk. Setelah sadar dan membuka matanya, tiga hari menangis dan termangu-mangu dan tentu saja ia tak perlu kembali ke tempat majikannya. Ia telah mendapat perlakuan kasar dari Licheng, betapa sakit teringat itu. Tapi ketika Xiaoyan datang dan menyeret kakaknya dari dalam kebun, terseduh-seduh maka nenek ini bangkit dan melihat betapa anak lelaki itu patah lengannya. Wakkin terkejut dan melupakan kesedihan sendiri. Cepat ia menolong dan membebat. Pokuan akhirnya sadar dan mengeluh. Lalu ketika mereka bertiga tinggal di gubuk kecil itu, bertangisan akhirnya datanglah Penghou menemui mereka, hampir tiga hari kemudian. Begitulah, uak ini mengguguk dan terbata-bata. Aku tak tahu siapa musuhmu itu, Tai Hiap, tapi jelas ia seorang buta dan muridnya yang amat jahat. Hujin entah kemana setelah marah-marah di sini. Ampunkan kami yang tak dapat melindungi puteramu. Penghou berkerut-kerut dengan wajah gelap. Ia telah kembali dari gobi dan mendengar lolosnya Ciko An, lengkap dengan pengkhianatan seorang murid bernama Hui Bin. Lalu ketika ia kembali dan cepat-cepat pulang, si buta tak ada di sana maka berdetaklah hatinya melihat rumahnya yang kosong, apalagi ada bekas-bekas pertempuran dan kamar yang berantakan. Hektometer, begitu? Jadi si buta itu telah datang ke sini? Dan kalian tak tahu kemana Hujin? Ampunkan kami nenek itu berlutut, air matu beir cucuran. Kami betul-betul tak tahu kemana Hujin, Tai Hiap, tak tahu lagi kemana ia pergi. Kami ditinggalkan Uya begitu saja. Wakkin pingsan si Aoyen tiba-tiba berseru, melengking tinggi. Hujin menendangnya hingga mencelat, Tai Hiap, menabrak dinding. Kalau tak ada Tosu itu barangkali Hujin membunuhnya. Tosu siapa? Penghau terkejut, memandang anak ini. Tapi Wakkin yang melotot tiba-tiba mengulapkan lengannya. Si Aoyen, tak usah bicara yang tidak-tidak. Jangan menjelek-jelekan Hujin, keadaan membuat nemusinya meledak. Hektometer-hektometer siapa Tosu itu? Istriku memang salah dan si Aoyen benar. Maafkan, biar anak itu bercerita, Wakkin. Siapa Tosu yang dimaksudkan itu dan kemana ia sekarang? Kami tak tahu, si Aoyen takut-takut, teguran si nenek membuatnya sadar. Hanya, hanya ia orang baik, Tai Hiap. Dialah yang melindungi dan menyelamatkan Hujin. Kami tak tahu siapa dia karena Wakkin menariku pergi ketika orang-orang itu datang. Dan kau, penghau memandang Pokuan, anak ini berlutut dan tampak diam. Kau tampaknya terluka, Pokuan. Apakah anak itu yang mematahkan tanganmu? Hektometer, kesinilah dan aku harus berterima kasih kepada kalian. Pokuan menggigit bibir ketika disentuh dan dipegang majikannya. Ia menahan runtuhnya air metu ketika tiba-tiba mendapat giliran. Suara dan perhatian penghau membuatnya terharu. Dan ketika ia dipeluk dan air metu, tak dapat ditahan lagi, anak ini tersedak. Akhirnya Pokuan berlutut dan berseru, luka yang masih dibebat diterik sedikit merapat perut. Tai Hiap, maafkan aku yang bodoh dan lemah ini. Aku tak dapat melindungi adik Bunsyong. Aku terima salah dan jatuhkan hukuman. Kepadaku sesuai dosa tapi bebaskan Wakkin dan adikku yang tak tahu apa-apa. Hektometer, hektometer, bicara apa itu? Penghau mencengkeram dan mermas punda anak ini sebelah kiri, terharu. Kau dan semuanya sudah cukup berjasa, Pokuan. Tak mungkin aku menyalahkan. Musuh yang datang bukan tandingan kalian, tak perlu merasa salah. Justeru aku ingin memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasihku. Kami telah cukup mendapat makan minum dari Tai Hiap. Bukan, bukan itu. Aku ingin memberikan yang lain, Pokuan, mengangkat kalian sebagai muridku. Nah, maukah kalian dan mariku sembuhkan patah tulang itu. Penghau tak menghiraukan mati anak ini yang terbelalak dan si Aoyen tiba-tiba menjerit lirih. Anak itu terkejut oleh kata-kata majikannya namun Penghau telah menangkap dan memeriksa tangan itu. Lalu ketika ia menekan dan meraba bahwa kedudukan tulang sudah betul menganggu pada Wakkin maka ia mengeluarkan sebungkus obat pemulih tulang. Anak ini sudah benar mendapat berbat, tapi kurang mendapat obat. Minumlah, dua minggu tanganmu sembuh, Pokuan, dan setelah itu kau ikut aku mencari Hujin. Bukan main girangnya anak ini. Sebagai pembantu cilik yang ikut majikan tentu saja ia tahu siapa majikannya ini, naga dari Gurung Gobi. Maka ketika ia berseru dan menjatuhkan diri berlutut, mengucap terima kasih segera perbuatannya diikuti Seng Adik. Tai Hiap, tak ada perasaan girang melebih ini. Kau mengangkat derajatku. Terima kasih kalau Tai Hiap sudi mengangkat murid. Dan aku akan mencari Jahanam itu, ku bekuk dan ku tangkap dia. Air, setan cilik itu melukai kakakku, Tai Hiap, kalau kepandaianku tinggi akan ku hajar dia. Hektometer, kalian harus rajin-rajin belajar. Mulai hari ini sebutlah Suhau, guru, kepadaku, Pokuan, terima kasih kalian tak keberatan. Sekarang beristirahatlah dan biar aku bercakap-cakap dengan Wakkin. Penghou melepaskan tangannya dari punda anak itu dan menyuruh Mirka berdua mundur. Ia telah memberi obat pemulih tulang dan lega melihat anak itu tak apa-apa. Tadinya ia khawatir kalau-kalau tangan Pokuan cacat, bengkok umpamanya. Tapi ketika itu tak terjadi dan dari situ ia dapat menduga bahwa kepandaian Siaw Lam masih belum begitu tinggi. Maka ia menghadapi Wakkin bicara berdua. Laminta nenek itu mengulangi yang penting-penting dan mengingat itu semua. Di bagian si Tosu ini ia agak bingung, tak ada yang mengenal. Tapi ketika ia mengingat bahwa Tosu itu berusia lebih kurang 55 tahun, jenggotnya panjang dan bermata ramah maka ia menarik nafas dalam-dalam mengingat ini. Baiklah, aku tak lupa. Dua minggu ini aku akan pergi berputar-putar lalu kembali lagi. Harap Wakkin jaga dua anak itu dan selanjutnya mereka ku bawa pergi. Aku harus mencari istriku dan anakku Bun Siong. Aku menyesal sekali, aku amat bodoh. Maafkan aku yang tak dapat melindungi. Kongcu, Tai Hiap. Maafkan pula bahwa aku tak tahu siapa dan di mana kera besar itu. Semua berjalan cepat dan tahu-tahu aku sudah roboh di sini. Kau tak bersalah, sebaliknya istriku yang keterlaluan. Maafkan kelakuannya kepadamu, Wakkin. Aku menyesal bahwa harus terjadi semuanya ini. Kau benar, keadaan membuatnya meledak. Aku memaafkannya, sudah memaafkannya, nenek ini terisak. Hanya aku tak tahu ke mana Hiap pergi, Tai Hiap, sama tak taunya tentang tosu itu dan kera besar yang menarik anakmu. Akanku cari, akanku selidiki itu. Sekarang tidur dan beristirahatlah, Wakkin. Malam nanti aku pergi sebentar melihat-lihat keluar. Nenek ini mengangguk-angguklah sedih dan muram namun sikap tuanya membuatnya lega. Penghou tidak seperti liceng yang pemarah dan galak. Tapi sadar bahwa semua itu membuat emosi sang nyonya mendidih, berita hilangnya Bun Siong. Merupakan pukulan batin akhirnya nenek ini menarik nafas dalam-dalam yang memaafkan nyonya Penghou. Penghou berkelebat keluar. Dua tempat didatangi pemuda ini. Pertama adalah rumahnya sendiri yang sudah kosong dan kedua adalah hutan di mana terdapat sesuatu yang membuat Penghou berdesir, penemuannya akan sebuah tusuk konde. Benda ini mengherankan benar namun damdiam membuatnya berdebar mengamat-amati benda itu dan yakin bahwa itu bukanlah milik istrinya. Liceng tidak memiliki perhiasan rambut seperti ini. Dan ketika ia juga menemukan bau harum di sekitar itu, tak tahu bahwa itulah milik Rawe Ibo yang bercinta dengan Cikuan. Maka Penghou menyimpan benda ini dan menduga bahwa ada orang lain di situ, selain Cikuan dan Giyok yang cinjin. Siapakah mereka? Penghou masih merabah-rabah. Ia menemukan pula robekan kain dan ini membuat mukanya berubah. Jelas itu pakaian istrinya namun karena ia tak tahu apa yang terjadi dan lagi-lagi menyimpan. Itu maka ia kembali dan keesokannya sampai 10 hari berturut-turut ia mengulangi dan memeriksa tempat-tempat yang dicurigai. Pokuan sudah mulai sembuh dan tulang yang patah merapat kembali. Akan tetapi pada hari ke-11 seseorang ditemui Penghou. Kwe Ibo titik. Hei hik ini kiranya. Bagus, naga gurun Gobi dapatku jumpai di sini. Eh, berhenti, Penghou. Lihat siapa aku dan masih kenalkah kau kepadaku, tartar. Penghou menoleh dan melihat seorang wanita cantik berdiri dengan tubuh bergoyang-goyang, mengibaskan rambut dan suara nyaring meledak di situ. Penghou tentu saja tersentak dan mundur, ia terbelalak dan hampir tak percaya kepada mati sendiri. Wanita itu tentu saja dikenalnya, tubuh dan sikap genik itu bukan asing lagi. Namun karena tokoh dari tujuh siluman langit ini jelas tewas di haksi HWA, Penghou tak tahu bahwa inilah satu-satunya wanita yang selamat dari gigitan ular tiga warna maka Penghou. Menyangka bertemu dengan rohnya, jasad halus KW Ibo yang mungkin gentayangan. Hei-hek, melotot. Semua lelaki begitu. Eh, kau rupanya masih mengagumi kecantikanku, Penghou. Bagus, kau pemuda normal dan gagah sekali. Ehem, kau pun semakin tampan dan menggairahkan hatiku. Bahu dan dadamu semakin bidang saja. Hei-hek tak rugi aku menemukanmu di sini dan... KW Ibo yang melangkah lalu dengan lenggang memikat tiba-tiba telah merabah dan memeluk pinggang Penghou. Pemuda ini masih mengira bahwa yang dililat adalah jasad halus wanita itu, masih terbelalak. Maka ketika tiba-tiba ia dibelit dan lengan yang lembut itu melingkar manja, wajah cantik itu mendekat dan tahu-tahu mencium bibirnya mendadak. Pada saat itu juga KW Ibo mengangkat lututnya menghantam kemaluan pemuda ini. Duk secepat kilat Penghou menggerakkan telapaknya ke bawah. Hantaman itu diterima dan tentu saja ia mengerahkan sinkang, KW Ibo menjerit dan wanita itu terbanting bergulingan lututnya. Seakan ditumbuk besi. Dan ketika wanita itu meloncak bangun sementara Penghou sendiri sadar dan berseru tertahan, mundur dan percaya bahwa yang dihadapi adalah musuh yang masih hidup maka wanita itu, melengking tinggi memaki-maki. Penghou, kau laki-laki keparat, jahanam kau. Air, sakit hatiku tak akan sudah sebelum membunuhmu. Penghou bergerak dan mundur lagi. Lawan berkelebat dan menamparnya dan rambut itu pun menyerang lagi dengan hebat. Pertemuan mereka di hutan ini membuat Penghou benar-benar tercengang. Ia kaget dan heran bagaimana wanita ini masih hidup. Maka ketika ia mengelak dan menangkis lagi, lawan melengking dan berkelebatan cepat. Akhirnya ia berseru menanyakan bagaimana lawannya itu ada di situ, sebuah pertanyaan yang lebih bernadah ran daripada marah. Kau-kau-kau-kau-kau-ibu. Bagaimana ada di sini dan masih hidup? Eh, bagaimana kau tak tewas di haksi HWA, kau-kau-ibu dengan siapa pula kau datang? Tak usah banyak cakap. Kau yang membuatku seperti ini, Penghou, kau anak sialan itu. Mampuslah atau Cikuan membalasmu. Penghou berdesir. Nama Cikuan membuatnya berubah dan wajah yang tadi heran berubah merah, ada kemarahan di situ. Maka ketika Penghou menangkis dan wanita itu terbanting, bergulingan memaki-maki akhirnya Penghou menggeram dan melompat mengejar. Kau-kau-ibu, kau bicara tentang Cikuan, mana anak itu? Apakah kau bersamanya dan apa yang kau ketahui tentang ini? Keparat, tak tahu malu wanita itu mengelak dan melempar tubuh lagi. Cari sendiri anak itu, Penghou, tak perlu tanya dan menyuruh aku. Cikuan akan membalasmu dan sekarang ia lolos dari gobi, hei hei. Kau-ibu melompat bangun dan mata Penghou berputar, membentak dan menyerang wanita itu lagi namun Kau-ibu mengelak, bajunya robek dan menjeritlah. Wanita itu memaki-maki. Dan ketika robekan ini mengingatkan Penghou akan baju istrinya, Kau-ibu meledakan rambutnya maka wanita itu bicara tentang istrinya, terkekeh. Tak tahu malu, seperti Cikuan Cih, seperti itulah ia merobek baju istrimu, Penghou, kalian laki-laki di mana-mana sama saja. Apa yang ia lakukan kepada istriku, di mana istriku Penghou membentak dan mulai terbakar. Kau dan Cikuan sama-sama jahat, Kau-ibu. Jadi kau kiranya pemilik hiasan rambut ini, Wut Penghou mengeluarkan hiasan rambut itu dan menyambarlah harum tubuh Kau-ibu. Sekarang ia ingat harum siapa ini, juga tusuk konde itu. Dan ketika Kau-ibu terkejut mendengar itu mengelak dan menangkis lagi namun jatuh terpelanting akhirnya marahlah ia didesak Penghou. Api cemburu mulai dilihat pada mata pemuda itu. Titik. Si naga gulun gobi mulai panas. Hai hik, apalagi yang dilakukan Cikuan kepada istrimu. Liceng dirobek-robek. Bajunya, Penghou, dibuatnya telanjang bulat. Aku melihat sendiri betapa istrimu menjerit dan melengking-lengking. Cikuan terkekeh-kekeh dan tertawa menikmati tubuh istrimu. Liceng masih hebat, punya anak satu namun masih montok dan menggairahkan. Lelaki mana tak bangkit birahinya, des. Kau-ibu terjengkang dan terpekik ngeri, lah melihat Penghou semakin marah dan kata-katanya yang kian menusuk-nusuk itu membuat api kemarahan. Penghou mendidih. Suami mana tak gusar. Maka ketika Penghou berkelebat dan tiga kali melakukan tamparan, dua luput namun yang ketiga berhasil maka terlemparlah wanita itu oleh pukulannya. Penghou terbawa oleh cerita dan kata-kata lawannya itu. Namun Kau-ibu bergulingan meloncat bangun langeri dan gentar namun juga gembira melihat kemarahan Penghou. Naga Gurun Gobi itulah lelaki biasa juga, marah dan cemburu mendengar istri dipermainkan orang. Dan karena wanita ini pada dasarnya memang sesat, melihat itu ia semakin senang maka KWI. Bo tiba-tiba terkekeh dan mengibas rambut ke kiri kanan dua kali, tubuh dihentakan pula dan siaplah ia dengan ilmunya yang amat berbahaya, Tianmobu, tarian hantu langit, sebuah tarian yang akan melepaskan semua pakaiannya satu per satu. Hei hei, cemburu, tak perlu itu. Istrimu atau aku sama saja, Penghou, kami wanita yang sama-sama haus pujian, haus belayan dan kasih sayang pria. Lihatlah keindahan tubuhku seperti Cikuan menyaksikan keindahan tubuh istrimu, Brad Brad. Baju dan anak kancing berlepasan, KWI bergerak dan menubruk Penghou namun dari sepasang tangannya mencuat kuku-kuku runcing penuh bisa. Ia terkekeh dan tertawa namun serangannya penuh maut. Penghou terkejut oleh gerak wanita ini di mana tiba-tiba wanita itu sudah tak berpakaian. Gerak tubuh itu sudah membuat semuanya berlepasan, KWI Bo sudah tanpa secuil benang pun. Namun karena Penghou bukan laki-laki sembarangan dan ia adalah didikan tokoh go. Bi yang sakti, mendiang gurunya Leng Kong Hwesho juga selalu menanamkan moral dan peribu di tinggi. Maka sekejap saja ia berdasir oleh tingkah wanita itu. Sejenak pirahinya bangkit, namun sudah ditindasnya lagi. Maka ketika wanita itu menubruk dan gerakan tangan itu seolah hendak memeluk dan mencium. Padahal sepuluh kuku maut itu siap mencengkeram jiwanya. Maka Penghou tiba-tiba mengerahkan Sinkang dan ia membentak membuyarkan pengaruh lawan. Berahi lenyap terkubur oleh jijik dan muak. KWI Bo, kau benar-benar wanita tak tahu malu. Enyahlah. Terdengar jerit dan bantingan tubuh keras. Kuku wanita itu mengenai tubuh Penghou namun semua patah-patah. Sinkang di tubuh pemuda itu membuat kulitnya atos. Dan karena Penghou menangkap dan melempar wanita ini, tak mungkin KWI Bo mengelak maka wanita itu menjerit dan tubuhnya menimpa semak-semak berduri. Aduh KWI Bo bergulingan dan berteriak kesakitan. Tubuhnya yang lembut. Ditusuk duri-duri itu dan tentu saja ia menjerit. Tak disangkanya demikian muda pemuda itu mematahkan ilmunya. Penghou tak bergeming oleh keindahan dan kecantikan tubuhnya. Naga gurun gobi itu bagai patung batu saja, padahal lelaki lain pasti melotot dan ngilar. Maka ketika ia meloncat bangun sementara mulut menyumpah serapah, Penghou melengos melihat tubuh polos itu KWI Bo pun memergunakan kesempatan untuk menyerang dan membokong lawan. Akan tetapi naga gurun gobi ini mengibas. Dua kali KWI Bo menyerang dua kali itu pula ia terbanting. Penghou tak berani mengejar karena tubuh itu membuatnya jijik, ia muak dan malu memandangnya. Dan ketika untuk ketiga kalinya KWI Bo gagal akhirnya wanita itu terlempar bergulingan melarikan diri, menyambar pakaiannya. Keparat, kau laki-laki tak tahu nikmat. Baiklah lain kali kita bertemu lagi, Penghou, dan sakit hatiku akan terbalas oleh Cik'an. Istrimu tak mungkin muncul setelah Cik'an menodainya, hei hei. Penghou terbelalak. Tadinya ia merasa kasihan setelah berkali-kali wanita ini jatuh bangun, betapapun KWI Bo bukanlah lawannya. Tapi ketika tiba-tiba wanita itu bicara seperti itu dan narahnya berdesir, kemarahan pun naik ke kepala TK. Ayah lagi ia membentak dan melemparkan tusuk kode yang masih di tangannya itu menyambar dan cepat sekali mengejar KWI Bo yang hampir lenyap di dalam hutan. Krep wanita itu menjerit dan terjungkal. Penghou lagi-lagi harus menutup mat melihat betapa lawan kesakitan dengan tubuh telanjang, memaki dan meloncat bangun lalu lari lagi dengan punggung terluka. KWI Bo memaki-maki. Dan karena ia tak mau mengejar lawan yang telanjang bulat, Penghou malu sendiri akhirnya pemuda ini mengepal tinju dan menarik nafas dalam untuk kemudian meninggalkan tempat itu. KWI Bo tak muncul lagi sejak saat itu. Penghou juga pulang dan kembali ke rumah dengan pikiran kusut. Tapi karena pertemuan itu mengganggu dirinya, berkali-kali terngiang. Kata-kata wanita iblis itu akhirnya Penghou menarik kesimpulan bahwa istrinya tak akan ditemukan. Li Cheng telah ternoda. Penghou panas dan mulai bergemuruhlah percaya bahwa kepergian istrinya tentu karena itu, disamping mencari anak mereka yang hilang. Dan karena istrinya tentu malu kepadanya, tak mau kembali maka Penghou tiba-tiba menjadi dingin dan wajah pun gelap. Hal ini membuat perasaan Wakkin tak enak. Pemuda itu masih di rumahnya karena menunggu sembuhnya pokuan. Sudah diambil keputusan bahwa pemuda itu akan pergi bersama dua muridnya ini. Dan karena pokuan juga melihat perubahan itu, tak tahu apa yang terjadi maka anak ini berbisik-bisik pada Wakkin. Jangan-jangan ia menjadi sumber ketidaksenangan suhunya itu. Aneh, suhu mulai dingin kepadaku, anehlah sering melamun dan satu-dua jam saja di sini, selebihnya keluar. Apa sebaiknya yang harus kulakukan, Wakkin? Jangan-jangan ia terganggu olahku gara-gara sakitku inilah tak dapat mencari putranya dengan bebas. Kupikir betul apun dingin dan acuh kepadaku, pokuan. Jangan-jangan ia mulai tak senang kepada kita semua. Sebaiknya biarkan ia pergi, kau jaga saja rumahnya di sana itu, kita bertiga. Jadi aku tak usah ikut. Sebaiknya begitu. Gurumu tak dapat bepergian gara-gara kau. Kalau kau tak sakit dan sehat seperti biasa tentu tak soal, tapi ini lain. Gurumu murung dan tak enak aku. Hektometer, biarku panggil adikku Xiaoyan. Anak itu mengangguk-angguk dan dipanggillah adiknya itu. Xiaoyan datang dan duduk bertiga, meninggalkan cucian di belakang. Dan ketika ia mengangguk-angguk mendengar kakaknya, usul luak pun diterimanya. Akhirnya ia berseru bahwa sebaiknya guru mereka itu tak usah diikat dengan keberadaan mereka. Aku pun juga merasa begitu, suhu dingin dan acuh. Baiklah kita katakan padanya tak usah turut, kuanku. Kita jaga saja. Rumahnya seperti dulu. Suhu biar mencari putranya. Pokuhan dan wakin mengangguk. Diambilah keputusan bahwa mereka tak ikut. Dan ketika malam itu suhu sekaligus majikan mereka muncul, selama ini penghou memang selalu keluar akhirnya dengan takut-takut namun memantapkan hati pokuhan berlutut di depan gurunya, seng adik dan wakin di sampingnya. Maafkan teocu yang mungkin lancang. Ada sesuatu yang ingin teocu bicarakan, suhu. Bolehkah teocu bicara mengeluarkan pendapat? Penghou mengerutkan kening. Kau mau bicara apa? Seng murid bergebar. Suara gurunya singkat dan jelas tidak senang, kata-kata itu datar dan tidak mengandung perasaan apapun. Tapi ketika anak ini membangkitkan keberanian dan adik serta wakinya menunggu di situ, mereka tak mau berlama-lama akhirnya ia berkata dengan sedikit gemetar, hati-hati. Teocu ingin menjaga rumah suhu saja daripada di emajak ikut berpergian. Teocu belum semeluh betul. Apakah teocu dan wakin boleh ke sana dan suhu sendirian saja mencari subo dan adik Bunsyong? Teocu tak ingin mengganggu kebebasanmu, suhu. Silakan sendirian dan kami menunggu di sana berkejap ke lopak penghou. Sesungguhnya ia juga bingung memikir ini, sudah terlanjur dikatakannya kepada mereka bahwa ia akan membawa Pocuan dan Xiaoyan. Tapi ketika tiba-tiba anak itu bicara seperti itu dan memberi kebebasan kepadanya, sungguh ia girang maka ia pun mengangguk dan berseru. Baik, begitu juga boleh, Pocuan. Aku juga ragu kalau harus membawa anak-anak mencari puteraku. Pocuan melengak girang. Suhu setuju? Ya, aku tak keberatan, dan justru berterima kasih. Kalau wakin mau juga menemanimu tentu aku lebih senang. Hamba tentu saja siap menemani. Pergilah dan jangan memikirkan anak-anak ini, tai hiap, jelek-jelek mereka kuanggap seperti cucuku sendiri. Terima kasih, aku juga bingung oleh janjiku dulu, wakin, tapi sekarang lega. Aku akan mencari puteraku dan kalian jagalah rumahku baik-baik. Barangkali besok bisa dimulai. Dan tai hiap harap sabar kepada hujin nyonya, tak perlu menegurnya atas perbuatannya kepadaku. Hektometer dia? Tidak, aku tak akan peduli kepadanya, wakin. Dia tak mungkin datang lagi. Persetan dengan dia. Wakkin berseru tertahan. Sikap dan wajah tuannya yang beku tiba-tiba membuat dia tersentak. Poh Kuhan dan adiknya juga kaget mendengar ini. Tapi ketika Penghou bangkit dan meninggalkan mereka akhirnya tiga orang itu tak berani bertanya-tanya. Aku ingin istirahat, kalian juga, besok aku pergi dan kalian kembali ke rumahku. Jaga. Baik-baik dan tunggu sampai aku membawa Bunsyong. Tak ada yang membantah setelah ini. Poh Kuhan dan nenek itu saling pandang sementara Wakkin berdesir. Sebagai orang tua ia menangkap sesuatu yang gawat dalam kata-kata majikannya tadi, sesuatu yang serius. Tapi karena majikan tak mau diganggu dan mereka harus tahu diri maka nenek ini menarik nafas dalam dan dengan isyarat ia mengajak dua anak itu memasuki kamar tidur. Tak usah bertanya-tanya, gurumu mendapat sesuatu yang berat. Tidur dan besok kita bersiap, Poh Kuhan kita kembali ke rumah. Sana dan menunggu. Anak itu mengangguk. Ia juga tak berani bertanya namun dapat merasakan perubahan gurunya. Suhu-nya begitu dingin tentang subuhnya, ada apa itu? Dan ketika malam itu ia tidur bersama Wakkin, juga adiknya di satu balai-balai bambu yang besar maka keesokannya gurunya itu sudah tak ada di situ. Suhu telah pergi, pintunya terbuka. Mari kita kerurnah sana memenuhi perintahnya. Baik, mari, Poh Kuhan. Untung bahwa tanganamu telah pulih. Belum sembuh betul, tapi sudah dapatku gerak-gerakan. Mari, kita bawa buntalan kita, Wakkin. Kita kembali ke rumah Suhu. Pagi itu mereka berangkat. Sedikit tergesa dan harap-harap cemas Wakkin menyeret dua anak ini ke sana, tepian hutan kembali ditelusuri. Tapi ketika mereka melewati kebun dan Poh Kuhan teringat kekejaman Siaulem, ia berhenti sejenak. Tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan oleh lengking dan pekek menyayat. Suara hujin. Benar, itu suara hujin Wakkin berlari dan melepas anak-anak ini. Poh Kuhan masih tertegun di tempat ketika adiknya tiba-tiba menyambar lengannya, berlari dan mengajak kakaknya dengan girang. Dan ketika Poh Kuhan juga bergerak dan mengenal suara itu, lengking atau pekek Subo nyata ampun. Lagi mereka bertiga berlomba menuju rumah itu. Subo datang. Benar, itu suara Subo Narnun alangkah kagetnya tiga orang ini setelah tiba di tempat. Liceng, majikan mereka itu menyambar-nyambar mengelilingi Penghou, menampar dan memukul serta memaki-maki suaminya itu. Penghou mengelak dan menangkis serta dingin-dingin saja. Suami istri itu kiranya bertempur. Tapi ketika anak-anak ini datang dan jeritan Wakkin mengejutkan mereka, suami istri ini menengok tiba-tiba Liceng berhenti menyerang dan gemetar menuding suaminya itu, pakaian robek-robek dan masih seperti dulu. Kau-kau menghinaku. Baik, ku terima hinaanmu ini, Hongko, dan sebelum Jahanamcikoan mampus aku tak sudi bertemu denganmu. Camkan baik-baik bahwa segala tuduhanmu tidak benar, bahwa kau dibakar cemburu dan pikiran gelap. Kau kemasukan iblis. Kau tega menyakiti hati istrimu sendiri. Biarlah bumi dan langit saksinya dan siapa. Yang mendapatkan bursyong itulah yang benar. Lalu membalik dan meninggalkan tangis menyayat penghujian itu berkelebat meninggalkan semuanya. Seng suami masih tertegun dan berdiri di situ dengan muka merah dan tampak betapa naga gurun gobi ini terpukul. Ia memandang kepergian istrinya sampai lenyap, tangis atau sedus dan itu agaknya menggerakkan hatinya juga, terbukti pemuda ini memanggil namun suaranya tersekat di tenggorokan, menggapai namun Liceng tak melihat itu. Dan karena penghujian juga tak bergerak atau mengejar, rupanya pemuda ini juga ragu akhirnya jerit atau panggilan wakin menyadarkan pemuda itu. Pokohan dan adiknya juga terbata mengejar maju. Hujin. Subuh. Akan tetapi Liceng telah pergi. Wanita itu tak menoleh dan lenyap meninggalkan sedus dan, tangisnya menyayat hati hingga nenek tua itu pun tak tahan lagi, menangis dan. Ikut menguguk namun tiba-tiba penghujian bergerak, lenyap meninggalkan pembantu dan murid-muridnya ini. Dan ketika nenek itu mengangkat muka dan menjerit memanggil, pokohan juga namun penghujian tak menghiraukan akhirnya tiga orang ini bertangis-tangisan di pagi itu. Apa yang terjadi? Pertemuan yang menyedihkan. Pagi itu, bermaksud meninggalkan semuanya. Tiba-tiba penghujian tergerak untuk menengok rumahnya dulu. Dia tak tahu kapan akan kembali lagi dan melihat rumahnya ini. Dia tak akan kembali sebelum putranya Bunsyong ketemu. Maka ketika dia berkelebat meninggalkan rumah pembantunya itu, menuju hutan dan langsung ke rumahnya yang kosong maka tiba-tiba pemuda ini tertegun mendengar suara tangis. Suara itu terdengar perlahan dan hanya isak-isak kecil saja, terkejut karena suara itu berasal dari kamarnya. Dan ketika ia berkelebat dan hati-hati mengintai mendadak jantungnya berdesir karena istrinya di situ. Liceng. Hampir saja penghujian memanggil akan tetapi. Ditahannya. Matanya yang semula haru mendadak berubah. Pakaian istrinya yang robek-robek membuat dia mengerutkan kening. Pakaian itu masih sama seperti dulu, pakaian merah kesukaan istrinya namun yang membuat hatinya sakit adalah bagian yang robek di punggung dan dada. Bagian itu robek lebar, memperlihatkan punggung dan dada istrinya yang mulus. Bagian itu paling dikagumi. Tapi ketika tiba-tiba ia menjadi jijik teringat Kwe Ibo, pandang matanya kepada istri tiada ubahnya pandang matuk kepada Kwe Ibo. Tiba-tiba penghujian mendengus dan dengus itulah yang didengar Liceng. Hou kewanita itu seketika melompat dan berseru girang. Liceng sedang berlutut di pembaringan membenamkan diri di kasur, menangis dan berguncang-guncang perlahan oleh semua kepedihan hatinya. Beberapa minggu ini ia sudah mencari puterannya namun tak juga berhasil, kembali dan mengharap suaminya sudah ada di rumah. Tapi ketika rumah itu kosong dan jelas tak ditinggali, Wakkin dan Pekuan serta si Aoyen masih di dusun sana maka menangislah nyonya ini di tempat tidurnya itu. Disinilah Bunsyong lahir. Disinilah ia menikmati madu cinta bersama suaminya. Maka ketika ia menumpahkan sedih dan kesal di situ, akan menunggu sampai suaminya pulang tiba-tiba saja orang yang diharapkan itu sudah ada di situ. Siapa tidak girang? Nyonya ini langsung menubruk dan memeluk akan tetapi Penghou tertawa dingin, pemuda itu bahkan mendorong istrinya. Dan ketika Li Cheng tertegun melihat sikap suaminya ini, metu suaminya dingin menusuk jantung maka pertanyaan pertama adalah kalimat yang membuat wanita itu seakan ditikam pedang berkarat. Mana Cikuan kekasihmu yang baru itu? Sudah cukupkah kau bersenang-senang dan menikmati masa indah bersamanya? Hou Koli Cheng menjerit. Kau? Kau bilang apa? Kau mengatakan aku bersenang-senang dengan Jahanam keparat itu. Kau menuduhku menyeloweng? Hektometer, aku teringat ibumu. Penghou tiba-tiba semakin tajam, rasa panas dan marah melihat pakaian istrinya yang robek-robek membuat ia tak dapat menahan emosi, lidah kehilangan kontrol dirinya. Ibu menyeloweng anak pun pasti menyeloweng, Cheng Moi, tak usah berpura-pura dan menyesal di sini. Aku sudah tahu, mendengar tentang kalian berdua. Katakan siapa Tosu yang menolongmu itu? Untuk apa kau kembali dan hanya meninggalkan Noda di rumah ini? Bukan main hebatnya kata-kata itu. Li Cheng seperti mendengar petir dan tentu saja ia kaget bukan main. Penghou, suaminya ini tiba-tiba begitu keji menuduhnya sembarangan, bahkan menyebut-nyebut pula ibunya yang sudah tiada. Dan ketika ia menjerit dan mundur melangkah, menuding dan gemetar namun tak dapat bicara maka wanita ini seperti orang gila yang tak dimengerti maksudnya. Akan tetapi suara itu pun akhirnya keluar. Tangis dan jerit menjadi satu. Dan ketika Li Cheng berkelebat dan menampar suaminya, Penghou menerima tenang maka. Wanita itu menuding, Hongko, kau berani menghinaku seperti itu? Kau berani menyemakan aku seperti mendiang ibuku? Oha, terkutuk laknat. Kau keji menyemakan aku seperti itu, Hongko. Kau tak berperasaan menyakiti isterimu sendiri dengan kata-kata kejam. Kau menuduhku yang tidak-tidak, kau sedang kemasukan setan. Biarlah bumi langit menjadi saksinya dan kupotong rambutku sebagai sumpah, Brad. Li Cheng mencabut pedang dan secepat kilat memotong rambutnya sendiri. Rambut hitam tebal yang panjang itu tiba-tiba lenyap. Wajah wanita ini menjadi lucu seperti lelaki. Dan ketika Penghou tertegun melihat itu, terkejut betapa istrinya begitu sungguh-sungguh dan sejenak merasakan penyesalan tiba-tiba ia tertawa dingin melihat pakaian robek-robek istrinya itu mencabut kain robekan yang selama ini disimpannya. Baik, katakan apakah Cikuan tak menyentuh tubuhmu? Katakan bahwa tubuhmu tak bernoda oleh jarinya. Li Cheng terbelalaklah melihat Penghou menyodorkan kain robekan itu dan jelas itu miliknya. Dan ketika ia tertegun tak dapat menjawab, Penghou maju dan mementaknya maka pemuda itu menghardik, suaranya kasar. Li Cheng, katakan bahwa Jahanam itu tak menyentuh tubuhmu. Katakan bahwa jarinya tak kerneng otori tubuhmu. Ayo, jawab. Wanita ini terseduh. Tiba-tiba ia merasa sakit oleh sikap suaminya ini, betapa Penghou mampu menodongnya begitu keji dan tajam. Dan karena jari-jari Cikuan memang berkali-kali menyentuhnya, meskipun bukan atas kehendaknya sendiri mendadak ia memekik dan melompat keluar. Hou ko, kau kejam. Penghou tertawa mengejek. Yakinlah dia bahwa istrinya memang telah ternoda, kemarahan tiba-tiba timbul. Maka ketika ia berkelebat dan mengejar juga tiba-tiba ia berjungkir balik dan turun di depan istrinya itu. Katakan kepadaku siapa Tosu Malang itu. Siapa dia dan kemana sekarang. Kau, untuk apa kau tahu. Buat apa hektometer, hendakku katakan kepadanya. Bahwa usahanya sia-sia belaka, Li Cheng, bahwa tak perlu ia menolong dirimu. Percuma tenaganya dibuang. Hou ko. Katakan atau mungkin kau malu pula memberitahu. Mungkin Tosu itu telah melihatmu dirabah-rabah. Li Cheng menjerit. Ia membentak dan memukul suaminya ini tapi Penghou menangkis, suami ini pun juga marah. Dan ketika Li Cheng membentak dan menyerang lagi, melengking-lengking maka lengkingan itulah yang didengar pokoan hingga tiga orang itu buru-buru berlari, melihat nyonya mereka bertempur tapi yang diserang adalah majikan sendiri. Penghou mengelak dan berlompatan namun akhirnya Li Cheng memutar tubuh. Anak-anak itu melihat pertengkarannya. Dan ketika ia lari membiarkan Penghou tertegun, nama Gheok yang cincin masih belum disebut maka Penghou teringat itu namun Seng istri telah lenyap dan meninggalkan tempat itu. Rasa sakit menusuk-nusuk naga gulung gobi ini. Jawaban Li Cheng yang tak menyangkal tuduhannya membuat Penghou seperti diremas-remas. Ia tak tahu bahwa jari Cikuan sebatas menyentuh, kehormatan istrinya sesungguhnya masih terjaga. Namun karena Li Cheng juga terlampau sakit hati karena Penghou membawa-bawa ibunya, tak dapat disangkal bahwa ibu Li Cheng dulunya memang menyeleweng dengan lelaki lain maka tusukan ini terasa lebih tajam daripada pedang berkarat. Li Cheng tak menjawab semua pertanyaan itu dengan hati yang terlampau sakit. Ia tiba-tiba benci dan marah kepada suaminya itu. Betapa kejinya Penghou? Maka ketika ia meninggalkan rumah dan pokoan serta wakin menjerit, memanggil namun tak dihiraukan akhirnya Penghou sendiri berkelebat meninggalkan rumah itu. Pagi itu kejadian di rumah ini sungguh menyedihkan. Cinta kasih telah berubah menjadi kebencian. Dan ketika majikan maupun nyonya rumah tiada di situ, nenek ini merangkul dua anak itu sambil sesengguhkan. Maka Penghou melaksanakan keinginannya mencari putranya yang hilang, di samping tentu saja Cik'an yang jahat. Penghou mengepal tinju teringat si buta ini. Tak akan diampuninya lagi lawannya itu. Akan dilenyapkannya Cik'an sampai tuntas, akan dibunuhnya si buta itu. Dan ketika Penghou juga bergerak dan tak peduli kepada istrinya lagi, rasa jijik menyentuh di situ maka pemuda yang kusut ini melakukan perjalanan dengan wajah murung, gelap. Sebulan setelah kejadian di atas Penghou berada di Provinsi Kuangtung. Ia bingung tak menemukan Bun Siong, bertanya-tanya tapi tak ada yang tahu. Jejak Cik'an juga lenyap. Tapi ketika ia hendak memasuki kota Kuang Sin tiba-tiba telinganya yang tajam mendengar tentang suara senjata beradu. Hektometer, gerombolan rambok bertemu rombongan piau kiok, pengantar barang, Penghou sebal. Di mana-mana titik derang jahat selalu muncul. Kapan kalian jerak? Penghou tak ada niat mendatangi keributan ini kalau saja tiba-tiba telinganya tak mendengar maki-makian terhadap seorang Tosu. Sebutan paling umum adalah keledai tua, yakni makian untuk Tosu atau orang-orang pengikut agama Tosu ini. Maka ketika ia juga mendengar bentakan itu dan berhenti di jalan, di balik tebing karang mengepul asap pertempuran akhirnya Penghou membelokan langkahnya dan menuju tempat ini. Tujuh orang bertempur hebat. Ternyata mereka mengeroyok seorang Tosu lihai bersenjatakan tongkat tular, berkelebatan dan menyambar-nyambar dan tampak dua orang di sana merintih roboh. Penghou tertegun oleh gerakan Tosu ini, juga gaya serangannya yang menimbulkan angin dasyat. Dan ketika ia terkejut karena itulah Soan Hoan Chiang, kibasan angin puyuh, yang dulu dipunyai gurunya Gio Keng Chinjin akhirnya pemuda ini. Berdiri di sebelah batu karang dan menonton dengan alis terangkat. Pukulan tangan kiri Tosu itu mulai menimbulkan angin berpusing. Hektometer, kalian orang-orang Hekikai Pang memang selamanya mengganggu orang-orang seperti Pinto. Baik, katakan kepada ketua kalian bahwa Pinto tak mau menerima undangan, tikus-tikus busuk, dan enyahlah atau Pinto menghajar kalian plak-plak buk tongkat menghajar telak dan tiga orang terbanting bergulingan. Mereka adalah orang-orang berpakalan hitam dengan mangkok dan tempat minum di pinggang, semua berpakaian tambalan dan mudah diduga bahwa mereka rombongan pengemis. Tapi karena masing-masing bersenjata dan ada yang membawa trisula atau pedang, juga golok tipis dan sebuah klurit, sabit, maka mudah diduga bahwa rombongan pengemis ini tentu bukan orang baik-baik. Mereka ternyata dari kelompok Hekikai Pang, perkumpulan pengemis baju hitam. Keparat satu di antara yang empat membentak, tiga temannya terguling-guling. Kalau kau tak mau datang memenuhi undangan maka selayaknya kau memberikan upeti, giyok yang cincin. Kuangtung adalah wilayah kami dan siapapun yang masuk harus membayar pajak. Kalian bukan orang pemerintahan, kira kalian pun tidak patut. Menarik pajak bukan seperti kera perampok begini, tikus-tikus busuk. Siapa mau, kalau kalian memaksa. Pergilah dan katakan kepada ketua kalian bahwa Pinto tak mau datang. Silakan menikmati ulang tahun sendiri dan jangan menyuruh orang lain mengeluarkan koceknya beluk plak tangan kiri si Tosu bergerak dan terpentalah orang yang membentak itu. Ia murid Hek Ika Ipang yang paling tangguh, sejak tadipun serangannya paling berbahaya. Sabit di tangan menyambar-nyambar bagai halilintar. Tapi karena Tosu itu cukup lihai dan angin kibasannya membuat semua terdorong, Penghou melihat betapa sesungguhnya Tosu ini bersikap lunak. Maka adalah orang-orang itu yang tak tahu diri dan menerjang lagi, mereka membentak dan memaki-maki Tosu ini. Keledai bangkotan, keledai mau mampus. Kalau kau tak mau memberikan sedekahmu maka lihat kami memanggil bala bantuan, Giyok yang cincin. Lihat kalau ketua kami sendiri datang. Pinto tak takut kepada Heksai Lokai, justeru kalian yang tak tahu diri. Hektometer, Pinto tak mau berlama lagi dan lihat pukulan, anak-anak. Pergilah dan katakan bahwa Pinto tak ada waktu untuk menghadiri ulang tahun partai kalian, Desplaksi Tosu memutar tongkatnya dan tangan kiri terayun pula. Empat orang yang masih bertahan berteriak keras, mereka terangkat dan terbanting terguling-guling. Namun ketika mereka bersuit dan dari delapan penjuru melompat bayangan-bayangan hitam, tempat itu tiba-tiba sudah dipenuhi tiga puluhan orang maka Penghou ikut terkepung dan mereka ini pun langsung memukul. Siapa pemuda ini, tangkap dan robohkan dia. Penghou mengerutkan kening. Sekali lihat ia tahu bahwa Hek Ikaipang memang bukan perkumpulan orang baik-baik. Para pengemis berbaju hitam ini rupanya perlu mendapat pelajaran. Maka ketika ia mengelak dan menggerakkan tangan kiri, ujung bajunya mengibas maka semua terlempar dan tentu saja berteriak kaget. Hei beres-beres Penghou tersenyum dingin. Kalau saja ia tak tertarik dengan Tosu yang menguasai Soan Boan Chiang itu tentu ia sudah pergi. Pukulan Tosu ini mengingatkannya akan mendiang gurunya yang lain, Giyoki Chinjin. Maka ketika ia diserang lagi namun dengan mudah menghalau pengemis-pengemis Hek Ikaipang itu, Tosu itu melihatnya dan akhirnya semua orang tahu kehadirannya. Maka Tosu itu terbelalak kepadanya berseru nyaring, tertawa. Hei, anak muda. Siapa kau dan kenapa di situ? Orang-orang ini dapatku selesaikan dan jangan bantu, Pinto akan pergi. Hektometer, aku pun akan pergi. Kalau tak melihatmu di sini tentu aku sudah pergi. Totiang. Pukulanmu menarikku karena itu Soan Hoan Chiang. Dari mana kau mendapatkan dan apa hubunganmu dengan mendiang Giyoki Chinjin? Pinto Giyokiang, Soeheng Giyoki. Siapa kau dan bagaimana mengenal pukulan Pinto? Kau Soeheng mendiang guruku eh, kau si naga gurun gobi itu? Hektometer, mari kita pergi. Kita bicara di tempat lain, Totiang, agaknya kau Soeheng dari mendiang guruku. Penghou mengibaskan kedua lengan bajunya dan tiba-tiba semua orang terangkat naik. Baik mereka yang ada di depannya maupun di depan Giyokiang Chinjin tiba-tiba berteriak, Tosu itu sendiri pun juga berseru keras, terangkat dan terlempar. Namun ketika semua bagai ditiup angin puyuh, Penghou mengeluarkan ilmu saktinya Ho Te Sien Keng. Maka ibarat rumput kering orang-orang Hek Ika Ipang itu terlempar dan menabrak dinding karang. Penghou sendiri berkelebat dan tahu-tahu menyambar lengan Tosu itu. Giyokiang Chinjin kaget dan merontan namun pemuda itu menekan pergelangannya. Penaganya lumpuh. Dan ketika Penghou membawa Tosu ini terbang melewati semua murid-murid Hek Ika Ipang. Maka pemuda dan Tosu itu tahu-tahu lenyap bagai iblis. Siluman. Sihir, pemuda itu mengeluarkan sihir. Semua berdebuk dan jatuh terguling-guling. Kalau Penghou tak mengendalikan tenaganya tentu orang-orang Hek Ika Ipang itu hancur luluh. Siapa kuat menghadap Ho Te Sien Keng yang amat hebat itu. Tapi ketika mereka meloncat bangun dan lecet-lecat, gentar dan ngeri dilempar begitu mudah maka yang teringat seruan Giyokiang Chinjin berteriak. Bukan, bukan siluman. Dia si naga gulun gobi. Gemparlah pengemis-pengemis ini. Mereka segera teringat dan sadar akan itu, mengangguk dan tak ampun lagi semuanya berlarian. Dan ketika tempat itu sepi dari murid-murid Hek Ika Ipang ini maka Penghou sendiri sudah turun dan berada di atas bukit di mana kota Kuang Sin berada di bawah. Gerakannya tadi seperti burung menyambar dan mentakjubkan kakek tua ini. Luar biasa, hampir tak dapat Pinco percaya. Airh, kau benar naga gulun gobi itu, anak muda. Kau Penghou yang dulu menjadi murid Sute Pinto Giyoki. Ha, bagaimana anak istrimu dan sudahkah mereka kau temukan? Penghou terkejut. Tot yang mengetahui itu? Pinto yang ada di sana, Pinto yang membantu istrimu namun gagal itu. Ah, bagaimana mereka dan sudahkah putramu kau temukan? Penghou tertegun pucat. Tiba-tiba ia menjura di depan Tosu ini dan menggeleng lemah, berkata bahwa Bunsyong belum ditemukan. Dan karena ia bertemu dengan orang yang dicari-cari, inilah kiranya Tosu yang dikatakan muridnya itu maka Penghou gemetar menahan perasaan. Tocu mengaturkan terima kasih bahwa Supek yang kiranya datang menolong. Tapi sayang, Bunsyong belum kutemukan dan ceritakanlah bagaimana asal semuanya itu terjadi. Tocu mohon keterangan. Tosu ini terbelalak. Kau tak bertemu istrimu. Kau tak mendengar cerita darinya Tocu ingin mengetahui selengkapnya darimu, Supek, Wakuru. Tocu telah bertemu dengan dia tapi dia telah pergi lagi. Tocu, Tocu tak ingin mendengar dan melihat mukanya. Astaga, apa pula ini? Kau rupanya bertengkar dengan istrimu, Penghou. Apa yang terjadi di antara kalian? Tocu ingin mendengar cerita Supek, tolong ceritakan dan nanti Tocu ganti bercerita. Tosu itu tertegun. Giyok yang cincin baru kali ini bertemu Penghou namun nama besar pemuda itu tentu saja sudah didengarnya. Mendengar pemuda ini mau menyebutnya Supek sudah membuat dia agirang. Naga gulun Gobi ini ternyata bukan. Pemuda sombong, benarlah cerita di luar. Tapi melihat betapa wajah pemuda itu muram dan kulit itu pun gelap, ada kemarahan di matu yang berkilat tajam itu. Akhirnya Tosu ini mengetukan tongkat membersihkan tanah, duduk di situ. Marilah duduk, dan terima kasih bahwa kau masih menganggapku sebagai paman guru. Meskipun sebenarnya kepandayanmu jauh di atas pentro. Hektometer, dengarlah, anak muda. Kejadian itu bermula dari datangnya Cikoan. Tocu tahu ini. Baik, dan apalagi kalau begitu? Tahukah kau bahwa Kwe Ibo Iblis Betina itu muncul dan masih hidup? Ya, Tocu tahu, tapi baru sekarang Tocu tahu bahwa selain mereka adalah supek yang membantu di sana. Tocu ingin mendengar perbuatan Cikoan, maksud Tocu Hektometer, perbuatannya terhadap istri Tocu wajah itu berkerut. Giyok yang cincin tiba-tiba menangkap sesuatu yang ganjil dan tiba-tiba maklumlah Tocu ini akan apa yang terjadi. Pemuda ini kiranya dibakar cemburu, marah. Namun karena tak ada yang istimewa dan penghujian itu pun lari bersamanya, tak ada apa-apa maka kakek ini menggeleng. Pinto tak melihat sesuatu yang luar biasa dari istrimu maupun Cikoan. Kami lari meninggalkan pertempuran, Pinto terluka supek tak melihat perbuatan kurang ajar si buta itu kepada istri Tocu. Kalau kurang ajar memang kurang ajar, penghuj, akan tetapi istrimu lari menyelamatkan Pinto. Dia meninggalkan pertandingan karena Pinto terluka oleh Hok Te Sien Keng. Hanya itu maksudmu. Tocu melihat robekkan pakaian Li. Ceng. Benar, Jahanam itu merobek pakaian. Isterimu dengan tongkat. Lalu dia menangkap dan sempat mengganggu istri Tocu? Ah, tidak. Isterimu lari dan menyelamatkan Pinto, penghuj. Memang. Benar Cikoan merobek pakaiannya tapi tak lebih dari itu. Ia selalu melempar tubuh dan bergulingan menyelamatkan diri. Penghuj berdetak. Susiok tak melihat ia ia digenggu luar dalam. Maksudmu diperkosa? Hektometer, tidak. Penghuj. Mengerti Pinto sekarang ke mana arah pertanyaanmu ini? Kau mengira Cikoan telah menodai istrimu. Kau curiga bahwa istrimu sudah tidak suci lagi. Ah, Pinto berani sumpah bahwa hal itu tak sampai terjadi. Cikoan memang merobek-robek pakaiannya namun istrimu selalu berhasil menyelamatkan diri. Ia dipermainkan namun si buta itu tak dapat menikmatinya. Maksud supek? Cikoan buta, Penghou, meskipun istrimu telanjang akan tetapi matanya tak bisa melihat. Namun istrimu tak sejauh itu, seingat pinco pakaian yang robek di bagian punggung dan dada. Jadi ia-ia tak sampai digangguci. Kauan? Tidak. Ah, tarikan napas lega itu bercampur dengan keluhan panjang. Penghou tiba-tiba bersyukur namun menutupi muka, dua titik air matah, tiba-tiba menepes. Dan ketika Tosu itu tertegun melihat ini maka Penghou tersedak dan naga gurun gobi itu menangis, sekejap saja. Cengmoy, maafkan aku. Kiranya aku terlampau berlebihan menuduhmu. Penyesalanlah yang datang. Penghou tak dapat mengatasi hatinya lagi dan menunduklah di adegan pun tak berguncang-guncang. Ia terlampau tajam menyengat istrinya. Kata-kata beracun kawai ibo ternyata begitu hebat mempengaruhinya. Ia terhasut. Tapi ketika ia menarik napas dalam-dalam dan semua itu pun lenyap, giyok yang cinjin batuk-batuk maka Penghou hanya kemerah-merahan saja. Jamukannya akan tetapi air matu itu sudah menyusut. Agaknya kau menuduh istrimu, ini kiranya pertengkaran itu. Siancai, dalam hal yang satu ini memang orang-orang muda sulit mengontrol diri, Penghou. Sekarang katakan. Di mana istrimu dan apa saja yang kau katakan? Juga anak perempuan kecil itu, yang pintu lihat di dalam dusun. Ia murid Teocu, Siawayen namanya. Sedangkan istri Teocu, ah Teocu menyesal supek. Terlampau tajam kata-kata Teocu, terlampau jahat. Teocu dibakar ketidakpercayaan gara-gara kau ibo. Bagus, ceritakan itu. Di mana pula kau bertemu wanita jahat itu? Penghou mendinginkan hatinya yang panas. Teringat wanita iblis ini ia menjadi marah juga, namun setelah pandang matanya bertemu giyok yang cincin dan tosu itu mengangguk sabari ia pun lalu bercerita dan berterus teranglah dia akan semua yang dialami. Betapa mula-mula ia pulang namun melihat rumahnya berantakan lalu menuju tempat tinggal wakin dan ternyata ada di sana. Siawayen dan pokuan juga di situ. Namun ketika pembicaraan menginjak pada liceng tak tahan lagi pemuda ini menjadi serak, matanya basah. Sebelumnya Teocu sudah bertemu dengan Kwe Ibo, dan ia menceritakan perbuatan Cik'an kepada istri Teocu. Dan karena istri Teocu juga tak menyangkal jari-jari Cik'an menyentuh tubuhnya maka Teocu berpikir bahwa istri Teocu telah ternoda. Ah, jahat sekali kesimpulan itu, Supek, Teocu terlalu gegabah. Teocu dibakar marah dan cemburu kelewat sangat. Hektometer-hektometer, benar-benar berbisa, racun yang amat jahat. Tak pintu sangkal bahwa tubuh istrimu disentuh jari-jari si buta itu, penghau, akan tetapi semuanya itu bukanlah kehendaknya. Istrimu bukan tandingannya, dan pintu sendiri sampai terluka dalam. Ah, kau harus mencari dan meminta maaf pada istrimu, tak sejauh itu kenyataannya. Ya, tapi istri Teocu telah pergi. Dia bersumpah tak mau melihat Teocu kalau Cik'an belum terbunuh. Dan, dan Teocu membawa-bawa pula nama orang tuanya. Apa yang kau katakan, penghau mengungkit masa silam ibunya. Bahwa, bahwa mendiang ibunya dulu seorang wanita serong. Teocu menyamakan dia dengan ibunya. Astaga, iblis benar-benar telah merasuki hatimu. Ah, kau kejam membawa-bawa orang tua, penghau, apalagi yang sudah meninggal. Siancai, pintu tak dapat menerima ini. Dan Teocu siap menerima hukuman. Tolong carikan istri Teocu itu, Supek, juga putra Kubun Siong. Teocu akan membalas Cik'an dan tak akan kuampuni dia. Giyok yang cincin menahan nafas. Batu di genggaman pemuda ini berkeratak, hancur namun utuh. Nernun ketika dia mengambil batu itu dan melemparnya ke atas makap yur, batu itu menjadi bubuk, debu. Siancai, pintu prihatin akan kejadian yang menimpamu ini. Pinto tak akan berpangku tangan dan percayalah akan membantumu, penghau, tapi di mana kita mulai. Pinto tak mungkin menemukan mereka tanpa adanya petunjuk-petunjuk. Itu betul, dan Teocu juga bingung. Tapi bagaimana kalau kita mulai di Haikalpang, Supek, bukankah di tempat mereka akan ada keramaian? Tadi ku dengar akan adanya ulang tahun partai. Giyok yang cincin mengangguk. Tidak salah, tapi mereka menyebalkan. Hektometer, Heksai Lokai memang bukan seorang besar untuk ukuran dunia Kang O, Tapi pengaruhnya di provinsi ini ku dengar cukup besar, Supek. Bagaimana kalau kita coba-coba atau mungkin kau dapat menolongku yang lain? Apa itu? Dua orang muridku Pekuhan dan Siaw. Yen, ada apa dengan mereka? Penghau diam, tiba-tiba tak menjawab. Tapi ketika ia didesak dan sedikit merah akhirnya pemuda ini berkata, Aku mengangkat murid kepada kakak beradik itu. Mereka anak-anak yang baik. Tapi kesibukanku mencari Cikuan dan anak istriku membuat mereka tak terurus, Supek. Bagaimana kalau kau menolongku dulu? Maksudku kau mengawasi mereka dan berilah dasar-dasar Soan Hoan Chiang. Giyok yang cincin tertegun. Teringatlah ia akan anak perempuan di rumah Wakkin itu, seorang bocah belia namun berjiwa mulia. Ia masih teringat ketika anak itu merangkul penghujian ketika menendang si nenek, marah-marah dan menangis di situ namun memiliki keberanian. Anak itu berani melindungi seorang wanita tua. Dan karena ia juga pernah menyesal meninggalkan nenek itu ketika pingsan, ia takut oleh datangnya si buta. Akhirnya kakek ini mengangkuk dan berkata, Baiklah, Pinto tak keberatan, Penghou. Betapapun kau mewarisi pula Soan Hoan Chiang, meskipun tentunya bukan tandingan Ho Te Sien Kang yang hebat itu. Pinto setuju tapi bagaimana kalau Pinto menyertaimu dulu ke Hek Ikaipang? Siapa tahu ada tokoh yang belum kau kenal dan menjadi bahan kita, mungkin Pinto mengenalnya. Baiklah, Penghou tak keberatan kalau itu keinginanmu tentu saja aku tak akan menghalangi, supek, tapi sebaiknya kita menyamar saja, jangan terang-terangan. Dan kapan pula keramaian itu diadakan? Ku dengar minggu depan. Dan sebaiknya kita melihat-lihat dulu suasana. Penghou mengangguk. Akhirnya diambil kesepakatan bahwa mereka berdua bersama dulu. Ulang tahun perkumpulan pengemis itu akan dihadiri. Dan ketika semua dirasa cukup dan Tosu itu bangkit berdiri maka perjalanan ke Kuang Sin dilanjutkan lagi. Namun Penghou dan Tosu itu sudah beralih rupa sebagai pengemis-pengemis, turun dan memasuki kota untuk akhirnya berbaur menjadi satu. Untuk ukuran dunia perkumpulan pengemis baju hitam ini memang belum termasuk besar, namun untuk ukuran Provinsi Kuang Tung nama Hek Ika Ipang ditakuti. Bukan karena jumlah anggaunya yang banyak melainkan semata orang yang berdiri di belakang nama perkumpulan ini begitu berpengaruh. Aneh barangkali kalau mendengar Gak Taijin, Menteri Gak, menjadi backing para pengemis ini. Menteri yang berkedudukan di kota raja itu memang melindungi Hek Ika Ipang, bahkan menjadi ketua kehormatan di mana Hek Sai Lokai, pengemis singa hitam, masih berada di bawahnya. Tapi kalau orang tahu dikali ku yang ada di antara Menteri ini dengan Hek Ika Ipang tentu orang akan menarik napas panjang dan terheran-heran, ngeri dan muak, tapi juga takut. Hek Ika Ipang melalui ketuanya yang saat itu dipegang Hek Sai Lokai memang bukan perkumpulan biasa. Gak Taijin sendiri terang-terangan melindungi perkumpulan pengemis ini dengan dalih kemanusiaan. Menteri yang kebetulan menduduki jabatan sebagai Menteri Pajak itu memang tampak menonjol akhir-akhir ini. Ia mengusulkan kepada Kaisar pengurangan pajak kepada rakyat, menghilangkan ini itu yang tidak perlu dan hal-hal yang dirasakan membebani rakyat ditiadakan. Maka ketika Kaisar menyetujui usulnya dan khusus bahan pangan rakyat tak lagi dibebani pajak maka nama Menteri ini mencuat dan ia banyak dipuji sebagai Menteri Bijak yang berserperhatiannya kepada rakyat, terutama golongan miskin. Terima kasih telah menonton!